Intro Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang masih bersama dengan dokter Lian Natalia SP THTKL dari rumah sakit mitra keluarga Gading Serpong untuk membahas mengenai serumen dan ear candle therapy dan dokter sebelum kita masuk ke materi lagi singkat ini ada slide yang bisa ditampilkan seputar gambaran dari ear candle therapy oh gini ya dok ya ya ini ear candle ya mungkin slide selanjutnya sering melihat kan ini nah ini yang tadi sempat dibahas karena ear candle mengklaim dengan pembakaran di atas bagian atas itu bisa mensuksen kotoran telinga yang ada di bawah gitu menyedot gitu karena ada tekanan negatif nah tapi kenyataannya sudah ada penelitiannya ternyata tidak ada tekanan negatif dibalik pembakaran yang ada di atas itu tidak ada tekanan negatif udah diteliti jadi ear candle nya dibakar diteliti dalamnya pakai tekanan misalnya pengukur tekanan gak ada jadi gak ada tekanan negatif jadi gak bisa nyedot satu kita aja yang pakai suksyennya dokter THT dalam posisi tegak kadang sulit menyedot atau mensuksen kotoran telinga apalagi ini tiduran lawan gravitasi lawan gravitasi cara logika aja udah masuk gitu ya dok ya agak susah ya jadi kurang lebih ini seperti gambaran ya mengenai ear candle therapy itu ternyata tidak ada tekanan negatifnya sudah ada penelitiannya lubakannya jadi udah ada evident base nya juga gitu ya mungkin dokter buat tips juga tambahan ya sebelum masuk ke take home message atau closing statement nya bahwa apa sih yang sebaiknya tidak dilakukan dan sebaiknya dilakukan atau sebaiknya tidak dilakukan deh gitu kan untuk kebersihan telinga kita karena tadi ada kebiasaan yang tiap hari bersihin apa korek ya ngorek padahal kan itu bisa keluar sendiri bisa ada kemampuan membersihkan dengan sendirinya kan ya jadi apa yang sebaiknya tidak kita lakukan atau dijadikan habit ya malah karena bisa merusak telinga kita ya sebaiknya tadi yang seperti dijelaskan di depan di awal jadi kotoran telinga sebenarnya produksinya itu ada fungsinya memang dan tidak perlu dibersihkan kenapa? karena dia bisa keluar sendiri paling kalau mau dibersihkan yang keluar di bagian luar sini bukan di dalam liang habis mandi misalnya kita lap tisu nah ada beberapa orang yang produksi kotorannya berlebihan kalau tipenya berlebihan penuh itu sebaiknya sih 6 bulan sekali ke dokter THT untuk dibantu dikeluarkan jangan korek-korek sendiri karena malah akan mendorong ke dalam apalagi anak-anak nih ibu-ibu kadang suka coba korek sendiri dorong ke dalam nanti manipulasinya pada saat di THT akan lebih sulit karena lebih dalam kan lebih sakit kita juga bisa rasain ya kalau korek misalnya kedalaman lebih sakit manipulasinya lebih dalam anaknya nanti trauma jadi jangan korek-korek juga pakai cotton bud ataupun pakai selain cotton bud media-media lain ya yang besi, yang kait ada bulu ayam bulu ayaman dulu kan peniti kadang-kadang iya iya macam-macam ya orang kreatif dalam tanah kutip ya sebaiknya dihindari sebaiknya dihindari seperti itu atau mungkin ada kalau matah kan supaya tidak kering ditetes nih kalau telinga bisa begitu juga gak sih dong? ada beberapa wajian juga yang tanya perlu tetes-tetesnya justru Tuhan udah ciptain sedemikian rupa kita udah gak perlu pakai alat atau tambahan obat dari luar jadi dia udah memproduksi sendiri yang penting kita lakuin apa tadi? gak usah korek jadi gak perlu ada tambahan tetes-tetes telinga atau minyak-minyak telinga malah nanti tetesannya itu kan ini nempel ke gendang oke jadi kalau pun membersihkan di luar aja di area daun telinga pakai tisu, apalagi tadi yang ibu-ibu pakai cotton bud di liang telinga sih gak apa-apa di luar-luar lah ya telinga ya kadang nyelip-nyelip jadi kan lebih seperti itu ya dokter karena waktunya terbatas juga jadi kesimpulan atau take home message-nya ya yang bisa disampaikan mengenai ear candle terapi yang tadi udah ada larangannya gitu ya dari Amerika gitu ya nah kalau di Indonesia sendiri mungkin ke depannya harapannya juga seperti apa oke statement singkat saja sebagai closing statement dokter sebenarnya ear candle terapi itu kan pengobatan alternatif sebaiknya dihindari karena memang sudah diteliti itu tidak ada efek untuk mengeluarkan kotoran telinga dan food drug administration pun sudah melarang untuk praktek-praktek atau melakukan pengobatan alternatif ear candle terapi oke dokter liat terima kasih penjelasannya bagus sekali mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak sukses selalu untuk dokter liat dan juga rumah sakit mitra korga kading serpongnya ya baiklah dan pemirsa jangan lupa tema besok yaitu mengenai leukemia pada anak bagi anda yang ingin tanya langsung silahkan besok di 021 250 terpenang atau bisa juga email pertanyaan anda ke email kami di dokterkuelsinta.yahoo.co.id jangan lupa format lengkapnya nama usia tempat tinggal dan juga pertanyaan detailnya ya terima kasih telah mengikuti program ini jangan lupa untuk terus ikuti program dokterku setiap semen sampai Jumat RKT saya Rini Ayu Ning Tias beserta syukur yang tugas mohon undur diri dari hadapan anda terima kasih dan sampai jumpa terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton